Mari kita lihat apa yang telah kita lakukan pada video sebelumnya, dan kita akan melakukannya dengan gambar. Saya akan menggambar segi 4, dan segi 4 ini akan menggambarkan hal-hal yang mungkin terjadi. Masih dengan contoh yang sama, di mana saya memiliki sebuah kantung berisi koin. Ada koin dengan dua sisi kepala dan koin normal. Jadi, kita tahu kita memiliki peluang 1 per 10 mendapatkan koin dengan dua sisi kepala. Saya akan gambarkan di segi 4 ini, 1 per 10 kurang lebih seperti ini. Area ini saya akan beri warna. Jadi, area ini adalah area peluang mendapatkan koin dengan dua sisi kepala. Dua sisi kepala. Dan area sisanya adalah peluang mendapatkan koin normal. Kita juga memiliki peluang mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan. Dan peluang tersebut adalah 1 per 32 dari koin normal. Kita akan gambarkan di sini. Dan saya asumsikan ini adalah peluang mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan. 1 per 32 dari koin normal ini. Saya akan tulis di sini. Ini adalah area dari koin normal. Dan simbol U terbalik ini artinya dan atau irisan. Dan mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan. Berapa besar dari area ini? Kita tahu adalah 1 per 32 dari area koin normal. Dan area koin normal adalah 9 per 10. Jadi ini sama dengan 9 per 10. dikali 1 per 32. Atau cara lainnya adalah area ini merupakan probabilitas dari mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan. Probabilitas dari mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan. Dengan kondisi mendapatkan koin normal. Dikali, probabilitas mendapatkan koin normal. Ini adalah 1 per 32. Dan ini 9 per 10. Oke, jadi jika seluruh segi 4 ini kita asumsikan sebagai 1 atau 100%. Dan area ini adalah 1 per 32 dikali 9 per 10. Maka juga seluruh segi 4 ini adalah 1. Maka area ini adalah 9 per 320. 9 per 320. Cara lain kita menggambarkannya adalah area ini merupakan probabilitas dari mendapatkan 5 koin dengan 5 lemparan. dan probabilitas mendapatkan koin normal. Pada area ini, dua kondisi tersebut adalah benar atau terjadi. Di mana saya mendapatkan 5 koin dengan 5 lemparan. Dan juga mendapatkan koin normal. Jadi, ini sama dengan 9 per 320. Dan secara umum, ini sama dengan probabilitas mendapatkan 5 koin dari 5 lemparan dengan kondisi mendapatkan koin normal. dikali probabilitas dari koin normal. Atau sama dengan probabilitas mendapatkan 5 koin dari lemparan dan probabilitas mendapatkan koin normal. Kita akan lihat area yang lain. Area dengan warna kuning ini adalah probabilitas mendapatkan koin 2 sisi kepala. Dan dengan kondisi ini, berapa probabilitas dari mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan. Area ini juga menggambarkan probabilitas dari mendapatkan 5 koin dari 5 lemparan. Jadi, probabilitas mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan dan mendapatkan koin 2 sisi kepala sama dengan probabilitas mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan dengan kondisi mendapatkan koin 2 sisi kepala. Dikali, probabilitas mendapatkan koin 2 sisi kepala. Hasil ini adalah 1. Kita tahu area ini adalah bernilai 1. Dan probabilitas mendapatkan koin 2 sisi kepala adalah 1 persepuluh. Jadi, area ini adalah 1 persepuluh. Jadi, berapa total area saya mendapatkan 5 koin dari 5 lemparan? Yaitu area ini. Kita sudah tahu hasilnya yaitu 9 per 3 20. Dan juga area ini, di mana saya juga mendapatkan 5 koin dari 5 lemparan. Dan area ini adalah 1 persepuluh. Pada video sebelumnya, kita ingin tahu berapa peluang mendapatkan 5 koin dari 5 lemparan dari keseluruhan segi 4 ini. Jadi, peluangnya adalah area ini ditambah area ini. Dan hasilnya adalah 9 per 3 20 ditambah 1 persepuluh. Saya akan coba dengan soal yang lebih sulit. Mari kita lanjutkan. Berapa probabilitas saya mendapatkan koin 2 sisi kepala dengan kondisi saya mendapatkan 5 koin dari 5 lemparan? Ini berbeda dari probabilitas mendapatkan 5 koin dari 5 lemparan dengan kondisi mendapatkan koin 2 sisi kepala. Apa perbedaannya? Di sini saya mengambil koin dengan 2 sisi kepala dari probabilitas mendapatkan 5 koin dari 5 kepala dan hasilnya adalah 1. Tapi di sini saya mengambil koin dari kantung dan melemparnya 5 kali dan saya mendapatkan 5 kepala dari 5 lemparan tersebut. Dan berapa probabilitas jika koin-koin tersebut adalah koin dengan 2 sisi kepala? Dari yang telah kita lakukan sebelumnya, kita tahu bahwa kita bisa menulisnya seperti ini. Probabilitas dari A dengan kondisi B Saya ulang. Ada kesalahan di sini. Probabilitas dari A dan B adalah sama dengan probabilitas dari A dengan kondisi B dikali probabilitas dari B. Jika 2 kondisi ini terjadi, maka kejadian B adalah terjadi. dan kondisi A dengan kondisi B bisa jadi ini kondisi eksklusif bisa juga sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Namun kita tidak tahu kondisi tersebut. Jadi, probabilitas A dan B adalah kita tahu probabilitas dari A dan B sama dengan probabilitas B dan A. Probabilitas B dan A. atau sama dengan probabilitas B dengan kondisi A dikali probabilitas dari A. Jadi, ini sama dengan ini. Maka, ini juga harus sama dengan ini. Mari kita tuliskan. Jadi, probabilitas A dengan kondisi B dikali probabilitas dari B sama dengan probabilitas dari B dengan kondisi A dikali probabilitas dari A. Lalu, kita bagi kedua sisi dengan probabilitas dari A. maka kita akan mendapatkan probabilitas B dengan kondisi A sama dengan probabilitas dari A dengan kondisi B dikali probabilitas dari B per probabilitas dari A. Dan ini adalah teorema Bayes. Dan ini akan kita gunakan untuk mencari soal ini. kita akan melanjutkannya pada video berikutnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.